Halo anak-anak, selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan belajar di rumah? Ya, bapak percaya anak-anak kelas 3A itu anaknya pintar-pintar pasti tetap semangat dalam belajar walaupun belajarnya di rumah dan didampingi ayah dan bunda Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 pembelajaran 2 dan 3 Kita langsung saja masuk ke materia Pembelajaran 3 Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit Sejak pagi, cuaca di sekolah terlihat mendung tanda akan turun hujan Dari kejauhan, tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap Cuaca masih mendung saat itu Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain wekel Saat sedang asik beristirahat Tiba-tiba hujan pun turun Mula-mula hujan turun rintik-rintik Lama-kelamaan makin deras Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan Mereka lalu masuk ke dalam kelas Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan luluasa? Mereka bersatu saling membantu mengeser meja dan kursi ke sisi ruangan Kini ruang kelas terlihat lebih lapang Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda Ketika hujan turun Mereka bersama-sama merapikan semua mainan Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat sikap tersebut? Diskusikan manfaat dari sikap Lani dan teman-teman Tuliskan diskusimu pada kolom yang tersedia ya Misalnya, sikap yang pertama yaitu merapikan mainan bersama Manfaatnya apa? Pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai Yang kedua, sikap bersatunya mengeser meja dan kursi Manfaatnya, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai Dan kita dapat melatih otot tubuh Itulah pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama Usai bermain, mereka berkumpul di tengah ruang kelas Mereka membicarakan perubahan cuaca yang baru saja terjadi Apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi? Iya, saya ingat Saat cuaca mendung, kita bermain di koridor kelas Betul Lalu saat hujan turun, kita pindah tempat Kita harus segala masuk ke dalam ruangan Ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita ya Nah, apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Sekarang bacalah artikel berikut ini Judulnya Cuaca dan Kehidupan Manusia Saat cuaca cerah, kamu dapat mematuhi ibu menjemur pakaian basah Matahari yang panas Begitu pula dengan pengrajin kerupuk Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering Kerupuk pun siap digoreng Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering Saat hujan turun deras, kita harus waspada Jika saluran air tersebut, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman Nah, sekarang coba kalian tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut ya Misalnya, saat cuaca cerah, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menyemur pakaian Lalu menyemur kerupuk Nah, kalau cuaca berawan Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu bermain layangan Bermain sepeda Dan bermain sepak bola Lalu, jika cuaca mendung Kegiatan apa yang dilakukan? Ya, seperti mengungkat pakaian Permain di teras Dan lain-lain Lalu, jika cuaca hujan Kegiatan yang dilakukan yaitu Makan makanan hangat Dan minuman yang hangat Sekarang giliranmu menulis tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan di rumahmu ya Bacakan hasil tulisanmu dihadapan orangtuamu Apakah pengaruh cuaca di rumahmu sama dengan yang terjadi terhadap temanmu? Nah, silahkan Kalian tulis pada kotak yang ada ya Misalnya, hari Senin 16 November 2020 Bagaimana geran cuacanya pagi hari? Cuaca mendung Kegiatan yang dilakukan membersihkan kamar Saat siang hari Cuaca krimis Kegiatan yang dilakukan yaitu Membantu ibu mengangkat pakaian Lalu, malam hari Cuaca hujan Kegiatannya membuat makanan hangat Nah, selanjutnya Hari Selasa 17 November 2020 Keran cuacanya cerah Kegiatannya Bergi ke pasar Lalu, saat siang hari Cuacanya berawan Kegiatan yang dilakukan Bermain sepeda Terus, pada malam hari Cuacanya sejuk Kegiatan yang dilakukan yaitu Melihat bintang di langit Untuk yang ketiga Anak-anak boleh berlatih sendiri ya Di rumah Hingga siang hari Hingga siang hari Hujan belum berada Lani mengajak teman-teman bermain Sambil beraktifitas fisik Di dalam kelas Lani dan teman-teman Berbaris dengan rapi Lalu, balik ke kanan Dan balik ke kiri Sambil merentangkan tangan Kini, setiap orang memiliki ruang Yang cukup untuk bergerak Lani bertugas menjadi pemimpin berisan Lani meminta teman-teman Melakukan gerakan Seperti awan yang bertiup angin Gerakan yang pertama Tangan direntangkan Kaki kanan diangkat ke samping Kira-kira setinggi petis Lakukan gerakan ini Hingga hitungan ke delapan Lalu, turunkan kaki kanan Sekarang, angkat kaki kiri Setinggi petis Tangan tetap direntangkan Lakukan gerakan ini Hingga hitungan ke delapan Kemudian, turunkan kaki kiri Untuk gerakan yang kedua Lani melakukan gerakan pertama Sambil berputar ke kanan Saat berputar Demit kaki tumpuan Diangkat sedikit Lakukan gerakan ini Sebanyak empat kali Lani melakukan gerakan pertama Bagian B Sambil berputar ke kiri Saat berputar Demit kaki tumpuan Diangkat sedikit Lakukan gerakan ini Sebanyak empat kali Nah, gerakan yang ketiga Angkat satu kaki Bertumpulah pada kaki yang terkuat Tangan diangkat ke atas Lalu, berputar ke kanan Lakukan gerakan ini Sebanyak empat kali ya Angkat satu kaki Bertumpulah pada kaki yang terkuat Tangan diangkat ke atas Lalu berputar ke kanan Lakukan gerakan ini Sebanyak empat kali juga ya Sekarang, badan terasa segar Dan sehat Senangnya melakukan aktivitas olahraga Bersama teman-teman Pembelajaran empat Sejak pagi hingga siang hari Hujan turun Sore ini hujan telah reda Cuaca terlihat pendung Layu, Lani, Beni, Edo Dan Udin Pergi ke rumah Siti Mereka akan belajar bersama Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat gue sungguhan Siti Saya punya ide Bagaimana kalau kita belajar Tentang pecahan Jadi yang bagus Saya belum mengerti Tentang cara membandingkan pecahan Setuju Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti Ya, Siti yang bertugas menjelaskan Yuk kita mulai belajar bersama Siti mengambil dua kotak kue coklat dan vanila Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja Mula-mula Siti memotong kue coklat Menjadi dua bagian sama besar Seperti berikut ini ya Lalu Siti memotong kue vanila Menjadi tiga bagian sama besar Seperti berikut ini Nah, sekarang Bandingkan potongan kue tersebut Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari Atau lebih kecil dari Di tempat yang telah tersedia Sekarang bandingkan Bandingkan satu per dua bagian kue coklat dan satu per tiga bagian kue vanila Nah, berarti setengah lebih besar daripada sepertiga Sekarang bandingkan dua per dua bagian kue coklat dan dua per tiga bagian kue vanila Tentu dua per dua lebih besar dari dua per tiga Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil Lalu kita bandingkan lagi ya Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi Setiap potongan kue coklat menjadi dua bagian yang sama besar Kuenya menjadi empat bagian sama besar Seperti berikut ini Perhatikan baik-baik ya Dibagi dua lalu dibagi dua lagi Sehingga menjadi seperempat Sekarang bandingkan seperempat bagian kue coklat Dan sepertiga bagian kue vanila Tanda apa yang sesuai? Ya, sepertiga lebih besar daripada seperempat Lalu bandingkan dua per empat bagian kue coklat Dan dua per tiga bagian kue vanila Tentunya dua per empat lebih kecil daripada dua per tiga Lalu bandingkan tiga per empat bagian kue coklat Dan tiga per tiga kue vanila Tentu saja tiga per tiga lebih besar daripada tiga per empat Atau tiga per empat lebih kecil dari tiga per tiga Siti memotong setiap sepertiga bagian kue vanila Setiap bagian tersebut dipotong menjadi dua bagian sama besar Kue vanila menjadi enam bagian seperti berikut Nah, sepertiga kemudian dibagi tiga lagi Lalu jadilah hasilnya seperti ini Yaitu satu per enam Sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang tersedia Sekarang bandingkan satu per empat bagian kue coklat Dengan seperenam bagian kue vanila Tentunya sepertempat lebih besar dari sepertemam ya Lalu bandingkan dua per empat bagian kue coklat dengan dua per enam bagian kue vanila Tentu saja nilai dua per empat lebih besar dari nilai dua per enam Lalu bandingkan tiga per empat bagian kue coklat dengan tiga per enam bagian kue vanila Tanda apa yang sesuai? Tanda lebih dari Terakhir bandingkan empat per empat bagian kue coklat dengan empat per enam kue vanila Iya, tandanya juga lebih dari Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Lalu, apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi Perhatikan lambang pecahan Bilangan pecahan beserta Potongan kue coklat dan vanila berikut Ada satu per dua Ada satu per tiga Selanjutnya ada satu per empat Dan yang terakhir ada juga yaitu satu per enam Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama yaitu satu Namun, bilangan penyebutnya berbeda-beda Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama Makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilainya Senangnya, hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan pembilang sama Mereka beristirahat sejenak sambil menyatap kue hidangan dari Siti Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia Di rumah Siti banyak koran Orang tua Siti berlangganan koran Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas berkelompok Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu Udin sekelompok dengan Beni dan Edo Setiap kelompok diminta membawa dua buah artikel Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum Misalnya, hijau adalah kata khusus untuk warna Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca Nah, berikut ini artikelnya ya Dampaknya Dampak perubahan cuaca Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas Namun pada malam hari, suhu udara terasa dingin Keesokan harinya, hujan pun turun Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh menjadi tak menentu Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain, flu Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu Yang kedua, mimisan Jika udara terlalu panas, orang akan mudah memimisan Yang ketiga, sesak nafas Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Berikut cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim Yang pertama, menjaga kebukaran tubuh Beluk orang laga yang cukup dapat menjaga kebukaran tubuh Hindari kontak langsung sinar matahari Gunakan pakaian lengan panjang Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung Yang ketiga, gunakan masker Di sekitar kita banyak debu Sebaiknya kita menggunakan masker Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Tentukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca Perhatikan kata-kata yang disetak tebal Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca Misalnya yang pertama, cuaca ekstrim Yang kedua, misalnya Temperatur Yang ketiga, habitat Yang empat, atmosfer Yang kelima, ekosistem Yang keenam, anak-anak bisa berlatih sendiri ya Bagaimana hasil diskusimu bersama teman atau orang tua? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri Ceritakan di depan orang tua ya Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut Istilah itu adalah cuaca ekstrim Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda Misalnya, siang hari udara terasa panas Pada malam hari, udara hujan terasa deras Hujan sangat deras Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah Tak terasa hari sudah semakin sore Meskipun masih mendung Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang Tak lupa bersalaman dengan ibu Siti Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari Siapapun boleh ikut berlatih menari Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang Yang pertama, kerakan ini sesuai baik pertama teks lagu burung kutilang Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi Bersiul-siul sepanjang hari Dengan tak jemuh-jemuh Gerakan miring kepala kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai kirama lagu Yang kedua, kerakan ini sesuai baik Kedua teks lagu burung kutilang mengangguk-angguk sambil berseru trili-lili-lili-lili-lili-lili-lili-lili Gerakan menganggukkan kepala Lalu yang ketiga, gerakan ini sesuai baik ketika teks lagu burung kutilang Sambil berlompat Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka Digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru Kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai kirama lagu Yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2 Gerakan ini sesuai baik 4 teks lagu burung kutilang Tandanya suka, dia berseru trili-lili-lili-lili-lili-lili Gerakan menganggukkan kepala Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Gerakan mana yang paling kamu sukai? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerakan tari hasil kreasimu di hadapan orang tuamu ya Terima kasih Kalian sudah dapat menelisikan materi ini dengan baik Kamu memang anak pintar, ayah bunda Terima kasih ya sudah menampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta yang paling penting berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.